Gert Arends tahun 1900 sampai tahun 1988 Sudah sejak muda, lahir di keluarga pedagang dan pabrikan Jerman Gert Arends adalah seniman yang terinspirasi secara sosial dan berkomitmen politik Di Dusseldorf, di mana dia tinggal sejak ke-19 Dia bergabung dengan sebuah gerakan yang ingin mengubah Jerman menjadi Soviet atau Dewan Republik Sebuah bentuk negara sosialis radikal berdasarkan demokrasi populer langsung Sebagai seorang seniman revolusioner, Arends terhubung dengan kelompok seniman progresif yang berbasis di Kolon Grupe Progressiver Kunstler Kolon Dan menggambarkan kehidupan para pekerja dan perjuangan kelas dalam sosok-sosok abstrak Pada potongan kayu Diterbitkan di majalah kiri Karyanya diperhatikan oleh Otto Nerath Seorang ilmuwan sosial dan pendiri Musium Masyarakat dan Ekonomi Deselssav Unnirdsavs Musium, di Wiena, Austria Nerath telah mengembangkan metode untuk mengkomunikasikan informasi yang kompleks pada masyarakat, ekonomi dan politik dalam gambar sederhana Untuk metode Wiena statistik visualnya Ia membutuhkan seorang perancang yang dapat membuat tanda-tanda dasar, piktogram yang dapat meringka sebuah subjek secara sekilas Gaya jelas Arends sangat cocok dengan tujuan nerak Sehingga ia mengundang para seniman muda untuk datang ke Wiena pada tahun 1928 Dan terus mengembangkan metodenya, yang kemudian dikenal sebagai ISOTYPN Sistem Internasional Pendidikan Gambar Tipografi Selama karirnya, Arends mendesain sekitar 4.000 piktogram yang berbeda dan ilustrasi abstrak untuk sistem ini Pada saat yang sama, ia bekerja dengan nerat dan rekan-rekannya dalam merancang pameran dan publikasi untuk Museum Wiena Saat ini, tahun 1930-an Kota ini berada di bawah pemerintahan sosialis dan pusat perumahan sosial dan emansipasi buru yang diakui dunia internasional Statistik visual nerat secara tegas dimaksudkan sebagai instrumen dari emansipasi ini Dan latar sosialis Arends sendiri cocok dengan konteks ini dengan mulus Diproduksi di bawah bimbingan kreatif Arends Koleksi 100 Statistik Visual, Geselsav Unwirtsav, diterbitkan pada tahun 1930 Keberhasilan koleksi ini menyebabkan antara lain undangan untuk datang ke Uni Soviet Muda Dan mendirikan Institut untuk Visual Statistik ISOSTAT di Moskow Nerat dan Arends secara teratur melakukan perjalanan ke Moskow pada 1930-an hingga pada tahun 1934 Pemerintah Sosialis Wiena jatuh Setelah Nazi mengambil alih, keduanya beremigrasi bersama keluarga mereka ke Belanda Di mana mereka terus mengerjakan isotipe di Danhak Ketika Perang Dunia Kedua pecah, nerat melarikan diri ke Inggris Arends tinggal di Danhak, di mana dia bekerja untuk Yayasan Statistik Belanda Peninggalan artistik Arends dikelola oleh Museum Kota Danhak Dan pilihan karyanya yang banyak dari koleksi ini sekarang tersedia secara online untuk pertama kalinya Aktivisme pada awal 20-an, seniman muda Jerman, Gert Arends Mengucapkan selama tinggal pada latar belakang borjuisnya dan berkomitmen pada perjuangan para pekerja yang kurang mampu Selama karir artistik yang berlangsung selama 50 tahun Ia terus menerus mengkritik ketimpangan sosial, eksploitasi dan perang dalam catakan yang jelas Aktivisme dengan sarana artistik Di Dusseldorf, Arends menghadiri Akademi Seni pada awal tahun 1920 untuk menjadi guru menggambar Di sana, ia sering mengunjungi lingkaran revolusioner Pikiran pemberontak yang ingin mengubah Weimar Jerman menjadi Republik Soviet Yang ditata setelah Rusia Komunis awal Dia juga melakukan kontak dengan gerakan-gerakan baru dalam seni pada saat itu Seperti ekspresionisme dan konstruktivisme Untuk seniman aktivis seperti Arends, potongan kayu adalah media yang dipilih karena aspek primitif dan kontrasnya yang jernih dan putih Pada 1930-an, Arends beralih ke pemangkasan Linoleum Dengan rekan-rekannya, seniman Cologne Franz Ewert dan Henry Bowerly Ia membaca sastra Marxis dan Anarkis dan mengembangkan Dan gayanya sendiri menggambarkan masyarakat sebagai terpisah di kelas Berjuang dalam lingkungan teknologi kota modern Cetakannya dipamerkan, dijual kepada pecinta seni simpati Dan diterbitkan di majalah-majalah aktivis yang tersisa di Jerman dan di luar negeri Ketika Arends ditanya oleh Otto Nerath untuk bergabung dengan timnya di Vienna Museum Masyarakat dan Ekonomi Dan mengembangkan isotipe Ia mengambilnya sebagai kesempatan untuk memperluas jangkauan keyakinan politiknya Karena aktif menginformasikan proletariat, meskipun sebagai desainer grafis Pada saat yang sama, pekerjaan tetap ini memberinya sarana untuk melanjutkan karya seninya sendiri Benar-benar independen dari pasar seni atau afiliasi politik Cetakannya yang mengkritik sistem kapitalis memang Misalnya, tidak mencegahnya secara kritis melihat sisi buruk Uni Soviet dalam cetakan lainnya Setelah ia beremigrasi ke Belanda, pada tahun 1934 Arends menerbitkan serangkaian cetakan peringatan terhadap bahaya nazisme Penggambarannya yang singkat dan menggigit tentang pembentukan, terterih Yang diterbitkan di sebuah majalah komunis Belanda pada tahun 1936 Telah dihapus dari sebuah pameran di Amsterdam setelah keluhan oleh kedutaan Jerman Bahwa itu menghina ramah kepala Telah dihapus dari suara Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Kamaru W olarak tersebut設